Halo teman-teman, balik lagi di youtube channel Susan Vlog Jangan lupa sebelum menonton pastikan dulu untuk klik tombol like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sakura San Nah kali ini kita main game Sakura School Simulator lagi ya teman-teman Seperti apa ya, aku mainnya hari ini kelihatannya rok aku panjang Terus bajunya juga panjang ya teman-teman Tapi cuma ini gak pake jilbab ya teman-teman Hah, Sakura San mau pake jilbab? Kayaknya dia mau kemana ya teman-teman Yaudah deh ikutin terus video aku ya teman-teman Jadi hari ini aku mau nungguin si Minami Aku mau ajak dia ke Musola Eh bukan ke Musola sih guys, ke masjid Halo Halo Minami, ya Sakura San ada apa ya Minami kita jadi ya ke masjid Yang kemarin disuruh sama ibu guru itu Oh iya iya aku hampir aja lupa ya ampun Nah itu dia kok kamu masih tetap pake baju sekolah yang ini Iya aku lupa Sakura San yaudah deh kalau begitu kita ganti baju dulu ya Baju kamu maksudnya kita ganti ya Oke deh kamu pake bajunya mirip yang sama aku aja ya Minami Karena kita kan mau ke masjid jadi pakaiannya harus sopan ya Iya yaudah tasnya kita hilangin dulu ya teman-teman buat Minami Nah sekarang kita pilih bajunya untuk si Minami Baju mana ya teman-teman Baju yang sama kayak aku aja ya Eh bukan ini salah ini yang kayak aku namanya apa ya Aduh aku kok lupa ya Yaudah deh eh gak usah ini Minami Coba aku cari yang lain lagi Yang mana ya guys Apa ya namanya Eh bukan juga Kok aku jadi lupa kayak nenek-nenek aja yang udah tua ya teman-teman Sakurasan Sakurasan Aduh aku gak usah pake baju ini deh Sakurasan Baju yang sama kayak kamu aja lah Aku mau pake erok yaudah deh kalau kayak gitu Kita cari ya yang pake erok Nah ini dia teman-teman Nah cantik juga ya teman-teman Emang gak terlalu mirip sih sama aku Yaudah deh ngetar kalau mirip-mirip kali warnanya sama Ya dikirain kembar Ayo deh Minami kita pergi nih Eroknya aku ganti warna yang agak terang gitu ya guys Yaudah deh Yuk 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 teman-teman Ayo masjidnya seperti apa ya teman-teman Wah mau bulan Ramadan lagi Jadi kita harus rajin ke masjid Nanti kita harus sholat tarawih ya teman-teman Iya nih siapa disini yang rajin banget sholat tarawih Ayo nanti pasti ditanyain sama ibu guru ya Yaudah deh teman-teman Aku lanjut masukin prop ID-nya ya Ini dia prop ID-nya tuh 4416 dan seterusnya Kalau kalian mau kalian tinggal screenshot atau kalian pause Nah masjid Baitul Ikhlas dari Khairun Niswah nih teman-teman Wah terima kasih ya Niswah Coba deh jaraknya berapa meter ya kira-kira Wah ini dia teman-teman jaraknya sekitar 62 meter Masjidnya warna putih ya teman-teman Masya Allah bagus banget dan suci banget Tempat yang bersih gitu ya teman-teman Masjid itu kalau kita rajin ke masjid itu Aduh pikiran kita jadi tenang gitu ya guys Ramadhan tiba Ramadhan tiba Merhaban ya Ramadhan merhaban ya Ramadhan Ya seperti itu ya teman-teman Selamat menyambut bulan suci Ramadhan ya Bawa teman-temanku yang setia dukung channel ini Yang support terus channel ini Aku ucapin yang beragama Islam Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasanya berkah Oke deh teman-teman aku mau manggilin si Minami Minami Kasuga Ini nama lengkapnya Minami Kasuga ya teman-teman Rambutnya mirip kayak Cika ya teman-teman Nah ini dia Ayo Minami ini masjidnya gede banget Minami Iya nih sakurasan Wah diatasnya juga ada Ini ya itu kayak mainan anak-anak gitu Itu untuk hiasan lah Minami Bukan untuk mainan anak aja Iya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ya guys Wah itu udah kelihatan ada tulisan Allah dan Muhammadnya nih guys Kayaknya bagus banget ya teman-teman Ada kaligrafinya gitu Hmm dingin sekali teman-teman Insyaallah emang adem banget rumahnya Allah ini ya guys Nanti malam pasti penuh deh jemaah disini Mau sholat tarawih besok kan puasa pertama ya guys ya Iya nih Iya coba deh kita lihat lagi yuk Minami Nah ini itu gordennya teman-teman Buat pemisah Softnya laki-laki sama softnya perempuan Bagus sekali ya Gordennya ini warna hijau nih teman-teman Karpetnya warna merah Sama kayak karpet di kantor aku nih guys Karpetnya tebel banget Enak dijamin Kita ibadahnya tenang deh Wah coba deh aku lihat disini Aduh kipas anginnya cantik sekali ya Minami Jamnya juga cantik iya nih Yaudah deh Minami kita kemana lagi ya Minami Kita coba lihat di atas apa Di mana ya teman-teman Atau di depan ini di tempatnya iman Wah ini ada kaligrafi Allah Terus Salam alaihi wassalam Coba kita kesini lagi deh ada apa Wah ini itu ada waktu sholat nih teman-teman Ada waktu sholat subuh jam 5 lewat 3 Zuhur asar maghrib Semuanya tercantum Oh di atasnya ada kaligrafi Muhammad Coba deh lihat disini Wah ini itu Jendela bukan jendela sih Bisa lihat ke samping maksudnya teman-teman Ada jalan Wah ini sejadahnya imam nih Empuk sekali Wah aku mau kemana lagi ya Coba deh ini Di mimbar Ada kursi ya iyalah Buat apa Buat khutbah ya teman-teman Bagus sekali ya Minami Iya nih Aduh kamu ke loncat-loncat Iya supaya kita nyampe disini Karena kita masih kecil Jadi gak nyampe Harus pake loncat dan jetpack ya teman-teman Hai udah deh Kita kemana lagi ya Minami Wah disini itu ada lemari nih guys Buat nyimpan buku Atau Al-Quran gitu lah ya teman-teman Ayo Minami Aduh Minami Kamu mau sholat ya Mungkinannya dimana ya Mungkinannya kayaknya di lemari yang belakang Pas kita masuk tadi ya teman-teman Soalnya ada lemari disana kan Sof ibu-ibu kan juga di belakang Sof perempuan maksudnya Ayo Minami aku naik ke lantai dua nih Wah ini lemari atau apa nih ya teman-teman Warnanya hitam Wah disini juga luas sekali nih guys Tuh kelihatan kan dari bawah Kalau eh kelihatan dari atas Imamnya lagi khutbah atau lagi sholat gitu Jadi kita di lantai dua Tetap bisa ikut sholat ya teman-teman Ayo Minami Kamu disini yuk Lihat kita lihat dari atas Wah bagus banget kan Ini itu ada gordennya warna ungu gitu Ungu muda teman-teman Aku tutupin ya Wah ini itu kayak hiasan lampu gantung gitu Sebenarnya ya guys Tapi mungkin lampu gantungnya gak ada Jadi diganti kayak mainan gini Hiasan bintang sama kepala kucing ya Simbolnya Tapi gak tau simbol apaan itu Udah deh aku lihat disini lagi Wah pemandangan di bawah itu kan Kelihatannya cantik Sekali jalan Gedung Udah deh aku tutup aja gordennya Wah ini itu Di bagian sampingnya ya teman-teman Jadi di atas ini jangan khawatir sih Jadi gak bakalan jatuh Karena di pagar juga Anak-anak juga Bisa aman kayaknya Tapi kayaknya anak-anak Solatnya di bawah aja ya Kalau ibu-ibu yang bawa bayi Juga di lantai pertama aja Kalau misalnya ada Ajarah apa Kayak israk mirat Mulut nabi gitu ya Oke deh Minami Kamu udah puas Lihat bangunannya Di dalamnya Isinya apa-apa Udah puas kamu Iya Masjid ini cantik sekali Ya sakurasan Iya Jadi Selain rumah kita harus cantik Masjid itu juga harus cantik sekali Harus bersih Jadi kita nyaman Ibadahnya Minami Iya deh Kebersihan itu nomor satu ya Teman-teman Jadi Rajinlah kalian Membersihkan diri Dan Lingkungan sekitarnya Apalagi tempat ibadah Oke deh Kita muter-muter Lihat di samping Wah ini mantok Bagarnya nih guys Hmm Yaudah deh Kita keluar aja deh Hmm Oke deh teman-teman Kalau begitu Sampai disini dulu Video aku kali ini ya Semoga bisa Menghibur Dan menginspirasi Kalian semuanya Jangan lupa Kalau kalian suka Klik tombol like Comment dan subscribe Aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa melihat Video-video terbaru dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye bye